Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Bapak Ibu, ini apa yang saya sampaikan hari ini Saya berdoa, Bapak Ibu memiliki pengharapan yang semakin kenal Tuhan Semakin memiliki masa depan yang penuh pengharapan Bapak Ibu mungkin sudah berdoa bertahun-tahun Sedang bergumul sudah lama sekali Bahkan merasa doamu tidak dijawab Tuhan Dan Tuhan tidak pedulikan hidupmu Seakan-akan Tuhan sudah cuek Tidak pernah mau tahu dengan hidupmu Dengerin baik-baik Tuhan kita, Tuhan yang baik Dia Bapak yang baik Dia mengerti semua persoalanmu Semua jeritanmu Dia mengerti persis tangisanmu Pergumulanmu, permohonanmu Teriakanmu, dia tahu Bahkan di dalam pikiranmu saja Allah mengerti Engkau mau melakukan apapun Dia tahu Bahkan dia juga menyediakan masa depan yang penuh pengharapan Hanya kita perlu melihat dengan kaca mata iman Supaya kita tahu dan ngerti tentang kebenaran Dan semakin hari hidup kita semakin ngalami Tuhan Di Masmur 34 Mulaiat yang ke-15 Mata Tuhan tertuju kepada orang benar Dan telinganya kepada Teriak minta tolong Kalau Bapak Ibu berdoa Dan posisimu benar di hadapan Tuhan tentunya Tidak mungkin orang datang kepada Tuhan Tanpa beresin dulu hatinya Makanya kenapa sih saya Seringkali ngomong Bangun keintiman dengan Tuhan Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan Doa Sembah Tuhan Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan Karena waktu kita memposisikan diri kita nih Sebagai orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Mau menyembah Tuhan Mau berdoa Otomatis Kita harus beresin yang sampai kedalaman batin kita Kalau didapati dosa dan pelanggaran Ya kita minta ampun di hadapan Tuhan Tuhan baru mau dengar doa kita Kita Matius katakan Kalau kamu mempersembahkan korban Dan kamu ingat dengan saudaramu tadi Baru berantem mungkin Baru kiegeran Dengan adikmu Dengan iparmu Dengan mertuamu Dengan orangtuamu Dengan suamimu Dengan istrimu Atau dengan siapapun Dan kamu masih kesel Jengkel Dan kamu ingat-ingat Dan kamu disuruh meninggalkan Tempat persembahanmu itu Dan diberesin dulu Artinya sebelum kita datang kepada Tuhan itu Kita harus menguduskan diri kita Minta ampun Akuin dosa dan pelanggaranmu Dia adalah ala setia dan adil Tidak mungkin kita dalam kondisi berdosa Terus kita datang sama Tuhan Ya minta ampun dulu Dengan kita melakukan dosa dan pelanggaran saja Hubungan kita dengan Tuhan itu putus Kita gak percuma Gak punya hubungan dengan Tuhan Kecuali kau balik lagi Bertobat Balik sama Tuhan Tuhan baru bawa Dipulihkan perlahan-lahan Dan hidupmu mulai Ngalami Tuhan Diubahkan Terus Dikuduskan Disucikan Dan menjadi serupa segambar dengan Tuhan tentunya Bapak Ibu Penting sekali ini Makanya pastikan Posisimu dulu itu benar dihadapan Tuhan Kita ini karena Dibenarkan oleh darah Yesus Makanya kita menjadi orang-orang yang kudus dan suci Datang kepada Tuhan Akuin dosa dan pelanggaranmu Apapun yang kamu perbuat hari ini Apapun yang kamu lakukan hari ini Karena kesalahan-kesalahan di masa lalu Karena perbuatan busuk di masa lalu Dan sekarang kau tanggung akibatnya Minta ampun sama Tuhan Beresin dosamu Dan Tuhan akan sediakan masa depan yang penuh pengharapan Kasih setia Tuhan tersedia Karunia Tuhan tersedia Kemurahan Tuhan itu tersedia Kasih karunianya melimpah buat kita Sampai hari ini Datang sama Tuhan Beresin hatimu Beresin hidupmu Dan hidupmu akan ngalami pemulihan Hidupmu akan ngalami breakthrough dan terobosan Hidupmu akan ngalami banyak hal yang ajaib dan dasyat yang Tuhan sediakan Bapak Ibu Kita harus didapati Menjadi orang yang dibenarkan oleh darah Yesus Kalau hari ini Posisimu masih berdosa Datang sama Tuhan Minta ampun sama Tuhan Baru Ketika engkau Berteriak minta tolong Baru mau didengar Kalau engkau Masih posisimu berdosa Kamu jerat-jerit pun percuma Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Ini orang yang dibenarkan oleh darah Yesus Makanya setelah kita lahir baru Kita ambil keputus untuk hidup benar di hadapan Tuhan Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan telinganya kepada teriak Mereka minta tolong Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi Kenapa Tuhan menentang orang jahat? Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Apalagi kita ini sebagai orang benar Yang sudah dibenarkan Harusnya kita semakin jaga kudusan Jaga kesucian Jaga kemurnian hati kita Jangan sudah tahu kebenaran Tapi tetap melakukan dosa Kamu namanya orang-orang yang jahat itu Apabila orang benar itu berseru-seru Kita ini sebagai orang yang dibenarkan oleh darah Yesus Oleh Tuhan sendiri Dan kita berseru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan Tuhan berjanji Kalau engkau berseru Kalau engkau berseru Tuhan akan dengar Dan Tuhan berjanji Dia akan melepaskan engkau dari kesesakan Bapak-Ibu ngalamin apa hari ini? Kesesakan apa yang Bapak-Ibu alami? Tekanan apa? Persoalan apa? Datang sama Tuhan Koreksi hatimu Kalau masih didapatin segala sesuatu yang busuk dan jahat Ya bertobat balik sama Tuhan Jangan datang sama Tuhan Masih nyimpen kepahitan Nyimpen jengkel Nyimpen sakit hati Masih emosian Penuh amarah Gak bisa ngampuni Menipu Berdusta Munafik palsu Semua kejahatan harus ditanggalkan Minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan Harus Kalau tidak Doamu tidak akan didengar Tuhan Permohonanmu Tidak akan didengar Tuhan Hari ini meski Benar-benar berubah ya Kalau kita didapat menjadi orang benar Kita berseru Maka Tuhan akan mendengar Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Engkau nangis sama Tuhan Engkau njerit sama Tuhan Engkau mohon sama Tuhan Engkau memiliki kerinduan dengan Tuhan Engkau merendahkan hatimu dihadapan Tuhan Tuhan itu seneng loh Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati Udah gak ada jalan keluar Sudah putus asa Tapi berserah penuh kepada Tuhan Memberi hatinya pikiran perasanya sama Tuhan Sudah ngalami Guncangan, tekanan, masalah yang ruwet Masalah yang rumit Hal yang benar-benar rasanya gak sanggup Tapi kita datang sama Tuhan Kita serahkan hati kita Ternyata Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Merendahkan diri dihadapan Tuhan Tuhan aku gak mampu Tuhan Aku rasanya capek Tuhan Aku rasanya lelah Tuhan Tapi aku mau jalan sesuai dengan apa yang kau mau Aku rasanya sudah Pingin istirahat saja Tuhan Udah lelah Badanku, pikiranku, perasaanku udah lelah Tapi aku mau ngikutin apa yang kau mau Aku mau berjalan seperti yang kau gendaki Orang-orang model kayak begini loh Akan cepat ngalami breakthrough dan terobosan Orang-orang kayak begini nih Tuhan akan dekat dengan orang yang ngalami persoalan Ngalami masalah Ngalami tekanan Ngalami himpitan Sudah Gak tahu jalan keluarnya Tapi tetap berharap sama Tuhan Tapi tetap berseru sama Tuhan Tapi tetap melakukan kebenaran Orang-orang kayak begini nih Tuhan akan selamatkan Di Masmur 51 ayat 17 Korban sembelian kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah Dan remuk tidak kau pandang hina Waktu datang kepada Tuhan Dengan rasa hancur hati Menyerahkan sepenuhnya hatimu dihadapan Tuhan Tuhan ini loh hidupku Ini saya alami Ketika saya ngalami proses selama lima tahun Saya gak tahu jalan keluarnya Kami berdua-berdua Tuhan bisa aku berserah Tuhan Apapun yang terjadi Hari ini aku ngalami tantangan Hari ini aku ditakeh utang Utangku gedeh sekali Tuhan Ada pabrik nakeh Ada bank nakeh dan lain sebagainya Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu Aku tetap mau melakukan seperti yang kau mau Rasanya gak enak Rasanya berat Rasanya gak mampu Bapak ibu apa yang terjadi Saya datang sama Tuhan Kadang saya tuh gak pernah minta Beriktur dan terobosan Saya nyembah Tuhan Saya nyembah Tuhan Saya sembah Tuhan Saya datang sama Tuhan Tuhan aku berikan hatiku Aku berikan hidupku Istri saya juga berdoa yang sama Berikan sepenuhnya hidupku ini untuk engkau Hanya untuk menyenangkan engkau Aku tahu hari ini aku ngalami hal yang Gak tahu jalan keluarnya Benar-benar bingung Bahkan mau doa pun gak ngerti apa yang diduakan Datang sama Tuhan Sembah Tuhan Senengin Tuhan Ternyata Tuhan Itu seneng dengan orang-orang yang hancur hatinya Yang remuk Tuhan gak pandang hina Tapi Tuhan seneng Nih loh orang ini sudah hancur Orang ini sudah kebentur masalah Orang ini sudah gak tahu jalan keluar Tetapi dia datang kepadaku Tuhan seneng dengan orang-orang kayak begini Karena dia tahu Orang-orang kayak begini butuh kekuatan Tuhan Dia gak ngandalin kekuatannya sendiri Dan orang-orang model kayak begini Cepat atau lambat Akan ngalami breakthrough dan terobosan Dia Allah yang luar biasa Allah yang ngerti sampai detail Apapun yang kita alami Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita Bahkan di Masmur 147 Yang ketiga Ia menyembuhkan Orang-orang yang patah hati Membalut luka-luka mereka Bahkan ketika engkau nangis di hadapan Tuhan Ketika engkau njerit sama Tuhan Di Masmur 56-8 Sengsara ku engkau lah yang menghitung-hitung Tuhan tahu detail loh Pergumulanmu Dia tahu detail masa depanmu Dia tahu detail apa yang kamu pikirin Apa yang menjadi bebanmu Apa yang menjadi masalahmu Apa yang menjadi persoalanmu Dia tahu detailnya Dan waktu kita datang sama Tuhan Nyembah Tuhan Tuhan aku serahkan hatiku hidupku hanya untuk menyenangkan kau Kita nangis nyembah Tuhan Kita dedikasikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan Tahu gak Bapak Ibu Setiap air matamu Ditaruh di kirbat Tuhan Dihitung ditampung semuanya Dan tidak pernah dilupakan Dia tahu ceritanmu Tangisanmu Pergumulanmu Ketika kau datang sama Tuhan Dia akan segera datang melakukan pemulihan Bapak Ibu Waktu ngadapin masalah persoalan Jangan meninggikan diri Wah gak apa-apalah Kayak begini-begini Udah tahu salah Udah tahu miskin tetap sombong Sudah tahu banyak persoalan Bukan mengandalkan Tuhan Sudah tahu Hidupnya Bapak Belut Bukan bertobat balik sama Tuhan Hidupmu akan hancur Justru Kalau kita menghadapi masalah dan persoalan yang ruwet Yang rumit Kita Mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu Tahu gak Apa yang dilakukan Ahab Ahab ini harusnya kena murka Tuhan Tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Buka Bersama saya di Satu Raja Raja 21 Yang ke-9 Sudahkah kau lihat Bapak Ibu nanti baca di Satu Raja Raja 21 Baru ngerti ceritanya Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku Maka aku tidak akan mendatangkan malah petaka Dalam zamannya Barulah Dalam zaman anaknya Aku mendatangkan malah petaka atas keluarganya Bapak Ibu Ini orang Ahab ini orang jahat Jahat Dia dikendalikan istrinya Namanya Isabel Dia dikendalikan dan istrinya jahat luar biasa Tapi yang itu merendahkan diri di hadapan Harusnya dia kena murka Murka Depending sampai zaman anaknya Tuhan itu penuh kasih setia Tuhan itu penuh belas kasihan Karena orang datang kepada dia Hidupmu sudah hancur Orang sudah tolak engkau Masa depanmu seakan-akan Sudah gak ada Pelayananmu seakan-akan Tidak akan lagi muncul Tapi ketika engkau datang sama Tuhan Merendahkan diri di hadapan Tuhan Dalam kondisi remuk Hancur hati Kamu serahkan hatimu sama Tuhan Seperti Daud ketika melakukan dosa dan pelanggaran Diakuin dia nangis sama Tuhan Dia merendahkan hatinya sama Tuhan Bapak Ibu apa yang terjadi Tuhan akan lakukan pemulihan Ketika bangsa ini Yang harusnya dimurkain Tuhan Tapi dari pembesarnya Sampai rajanya Sampai orang besar Sampai orang kecilnya Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Murka itu tidak jadi Kita harus tahu melunakkan hati Tuhan Dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Makanya Tuhan benci dengan orang sombong Dia benci dan murka dengan orang-orang congkat Kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa Mungkin kau merasa hebat Mungkin kau punya jabatan tinggi Punya kekayaan hebat Punya profesi yang hebat Punya nama besar Punya apapun juga Tapi kalau kau gak ngandalin Tuhan Kau pakai kekuatanmu sendiri Kau masih angkuh Kau masih sombong Belaku Dengerin baik-baik Pemulihanmu masih jauh Kecuali kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan itu Mau dibentuk Mau diproses Mau diremukkan Orang-orang kayak begini Kalau datang sama Tuhan Dia ngandelin Tuhan Dia lupakan semua yang dia miliki Dia lupakan koneksinya Dia lupakan jabatannya Dia lupakan profesinya Dia lupakan semua yang dia miliki Dan serta kekayaannya Tapi dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan Dia butuh Tuhan Nah orang-orang kayak begini Tuhan seneng Ini orang sudah ngadepin masalah Tapi dia mengandalkan aku Tuhan seneng orang-orang model kayak begini Tidak heran Ahab yang harusnya kena murga Tuhan Niniwi yang harusnya dimurgain Tuhan Tuhan hatinya lunak Dan murga itu Tidak terjadi Powerful Sekarang kita akan lihat di dua tawarik fasal yang ketujuh Yang keempat belas Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Dengerin baik-baik Merendahkan diri Berdoa Mencari Tuhan Berbalik dari jalan-jalan yang jahat Dengerin Balik dari jalan-jalanmu yang jahat Akuin dosamu Akuin pelanggaranmu Apa yang terjadi? Maka Aku Akan mendengar dari surga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Mungkin hari ini Pemulihanmu masih jauh rasanya Coba koreksi hatimu Jangan merasa benar Jangan merasa sudah bayar harga Jangan merasa hebat Koreksi hatimu Dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan Kalau kita ingin pemulihan Rendahkan hati kita ini di hadapan Tuhan Sujud di altarnya Sembah dia senangkan Tuhan Kita butuh Tuhan Kita butuh libatkan Tuhan Dalam setiap masalah dan persoalan kita Bapak Ibu Kalau engkau sudah bergumul bertahun-tahun Datang sama Tuhan Dedikasikan hatimu Pikiranmu Perasaanmu sama Tuhan Semakin kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan Engkau butuh Tuhan Dan Tuhan akan denger doamu Tuhan akan hitung tetesan air matamu Dia akan ampuni dosamu Dan Tuhan akan lakukan pemulihan atas hidupmu Di dua tawarik fasal yang ke-12 Saya ada yang ke-7 Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri Datanglah firman Tuhan kepada semaya bunyinya Mereka telah merendahkan diri oleh sebab itu Aku tidak memusnahkan mereka Aku akan segera meluputkan mereka Dari kehangatan murkaku Yang murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem Dengan perantaraan sisa Kalau kita merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Bertobat balik sama Tuhan Yang harusnya kita kena timpa murka Harusnya kita kena bencana Kena malapetaka Tapi Tuhan sanggup ubah Bapak-Ibu Dibutuhkan hati yang remuk Hati yang hancur Mau bertobat dan balik sama Tuhan Maka pemulihanmu akan segera terjadi Maka breakthrough dan terobosan akan terjadi dalam hidupmu Maka segala hal yang dasyat dan luar biasa Akan kau alami secara ajaib Tuhan Allah kita adalah Allah yang perkasa Allah yang tidak pernah meninggalkan kita Allah yang ngerti persoalan dan pergumulan kita Dia tahu detail hidup kita Dia Allah yang akan melakukan pembalikan keadaan Di 2 Tawarik 12 Ayat yang ke-12 Perhatikan baik-baik Oleh sebab Raja merendahkan diri Surutlah murka Tuhan daripadanya Sehingga tidak dimusnahkannya sama sekali Lagipula masih terdapat hal yang baik di Yehuda Balik sama Tuhan Kondisimu hari ini ya Apapun yang kamu alami Koreksi dan datang sama Tuhan Tuhan dedikasikan hatiku ini padamu Tuhan aku berikan hidupku sepenuhnya kepadamu Tuhan koreksi sampai kedalaman batinku Kalau kau dapati kebusukan, kejahatan, kemunafikan, kepalsuan Tuhan caput sampai ke akar-akarnya Aku merendahkan diri di hadapanmu Aku beri hidupku sepenuhnya Kepada mulai hari ini Aku mau berjalan dalam ketepatan ilahi Seperti yang kau mau Baru Tuhan akan lakukan beriktur dan terobosan Banyak orang ya Sombongnya bukan main Merasa hebat Merasa bisa Merasa mampu Makanya tidak heran Dia selalu ketemu problem dan masalah Banyak orang yang angkuh dan sombong Merendahkan diri di hadapan Tuhan Pemulihanmu masih jauh dan lama Ada orang-orang yang ingin mengalami beriktur dan terobosan Tapi terlalu angkuh dan sombong di hadapan Tuhan Jangan berharap Engkuh ngalami Hal yang ilahi Yang ngajib dan dasar Dibutuhkan Peremukan hati Yang mau sadar diri Bertobat dan balik Sama Tuhan Tuhan akan lakukan Pembalikan keadaan Dengan caranya yang ngajib Hari ini Beri hatimu Sepenuhnya untuk Tuhan Engkuh sudah bergumul Sudah lama mungkin Engkuh sudah merasa Bayar harga Sudah merasa berdoa Sudah merasa melakukan yang terbaik Karena seringkali saya ketemu orang-orang Yang sedang bergumul Saya bertanya Doa jaga hati Saya seringkali ngomong begitu Bayar harga di hadapan Tuhan Iya Pak saya sudah doa Saya sudah begini Merasa sudah berdoa Tapi seringkali sikap hatinya Enggak benar di hadapan Tuhan Kadang kita ini sudah berdoa Tapi kalau sikap hati kita Enggak benar di hadapan Tuhan Kita perlu berubah Respon kita Reaksi kita Cara kita bicara Cara kita bersikap Itu harus sesuai dengan kerajaan Allah Semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Kita beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Tuhan akan dapati kita menjadi orang-orang yang Memiliki hati yang berbeda Dan Tuhan akan limpahi kita dengan kasih setia Anugerah dan kemurahan Tuhan Tuhan sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan Allah sendiri akan buat mucijat Allah sendiri akan buat keajaiban Saya berdoa Apa yang saya sampaikan hari ini Akan membuat hidupmu ngalami breakthrough dan terobosan Tuhan Kalau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu Artinya Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu Tuhan sedang beresin hatimu Nikmatin saja jalan sama Tuhan Tetap ujungnya kalau kita jalan sama Tuhan Ujungnya Tuhan yang berjalan di depan kita Dia yang akan buka jalan Dia akan bikin breakthrough dan terobosan Masih ada pengharapan di dalam Kristus Kalau kita izinkan Tuhan memimpin kita Dia akan berjalan di depan kita Dia akan memproteksi kita Dia akan melindungi kita Dia akan lakukan hal yang cek Bahkan dia berperang menggantikan kita Kita akan nikmatin kemenangan Untuk jalan Ngikutin maunya Tuhan Engkau harus sanggal diri Pikul salib Mati daging Taruh pikiranmu Kemauanmu Kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan Maka Hal yang ajaib itu akan segera terjadi Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu Amin Nih loh Nyerahin hati ini gak gampang Kadang kita maunya beruntak Kadang kita mau teriak Kadang kita mau melakukan semau kita sendiri Tapi Kita harus menaklukkan sepenuhnya Pada kehendak Tuhan Dan kita akan menikmati keajaiban dan kedahasiatan Tuhan Saya berdoa Bapak Ibu Mulai hari ini Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu Gak perlu khawatir Gak perlu bingung Gak perlu cemas Jalan sama Tuhan Ikutin maunya Tuhan Tetap ujungnya Di Yeremia 29 dan 11 Allah mempunyai rancangan-rancangan yang indah Masa depan yang penuh pengharapan Ujungnya kita akan dibawa masuk tanah perjanjian Menggenapi rencananya Supaya namanya ditinggikan dan dipermuliakan Dia menyertain kita Dia tinggal di dalam kita Dan dia tidak pernah meninggalkan kita Enjoy nikmatin hidupmu Nikmatin kedahasiatan Tuhan Nikmatin hal yang dasyat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu Amen Datang sama Tuhan Tuhan Ini lo aku prihatiku Kamu mau hatiku Tuhan ambil Enggak mau perasaanku Tuhan Ambilen Tuhan Enggak mau kehendakku Ambilen Enggak mau kemauanku Ini aku serahkan semuanya Roh Jiwaku Tubuhku Aku dedikasikan buat engkau Aku tahu Hanya di dalam engkau akan terjadi mucijat Aku tahu Kalau aku berjalan bersamamu Aku akan mengalami kemenangan Datang sama Tuhan Lihat Dalam Waktu Yang tidak lama Tiba-tiba muncul dalam kedahasiatannya Tiba-tiba Tuhan Yang maha pekerkasa Buka jalan Dan Lakukan hal yang ilahi Dan namanya Ditinggikan Dipermuliakan Atas Hidupmu Amin Hari ini Kita mau datang sama Tuhan Kita mau serahkan sepenuhnya Biar Tuhan sendiri yang koreksi Sampai kedalaman batin kita Tutup matamu Tutup hal kitabmu Bapak terima kasih buat anugerahmu Buat kasih setiamu Buat kemurahanmu Terus Tuhan Buat mata kami tertuju kepadamu Melihat janjimu Dan kami mau belajar merendahkan hati kami Dan mempersembahkan hati kami ini kepadamu Kami tahu Kami percaya Setiap deritaan kami Tekanan kami Jeritan kami Tetesan air mata kami Engkau ngerti Engkau tahu Engkau dekat dengan orang yang Patah hati Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya Dan engkau akan memulihkan orang yang merendahkan dirinya di hadapanmu Koreksi sampai kedalaman batin kami Tuhan Cabut semua kesombongan Kemunafikan Keserakahan Ketamakan Ego Hawa napsu kami Tuhan Kami memberikan roh jiwa tubuh kami ini sepenuhnya untuk kemuliaan namamu Mulai hari ini Kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan namamu Bagimu pujian hormat dan pengagungan Emat rekan firman ini dengan darah anak dombala Terpahat dalam loh batin kami Saya firman ini jadi kehidupan Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan Tuhan tetap berkati Tuhan tetap lakukan pemulihan Tuhan bikin breakthrough dan terobosan Amu berdoa Tuhan sendiri yang campur tangan secara ajaib dan dasyat Amu berdoa orang yang sedang Lemah terbaring di rumah sakit diranjang Amu berdoa yang sedang sakit oleh bilur Yesus Jadi dari langkau tahir Jadi langkau sembuh Jadi langkau sehat Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Anugerah dan kemurahan Tuhan Melimpah atas hidup mulai hari ini Kekal sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Berdoa mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you Come breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high Am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Tutup matamu Tutup matanya Come breathe upon me Come breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus, I adore Jesus, I adore Your holy name Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi pujian Angkat suaramu, nyanyikanlah Tuhan, korban pujian Kau saja, kau saja Yang suci Kau saja Yang layak Kau layak Terima glori Yesus, kau Tuhan Yesus, kau Tuhan Kau saja Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi Kami berikan Padamu Padamu Tuhan Tuhan, korban pujian Yesus, kau Tuhan Kau saja Kau saja Alleluia 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 Ambeda Ambedi Ambeda 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 Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan Terima pengurapan itu Pengurapanmu turun Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat Pengurapan itu sedang turun Nikmatin Tuhan In Jesus name In Jesus name In Jesus name Terus Terus Aku berdoa Pengurapan itu turun dalam ruangan ini Semakin kuat Terus Terus Nikmatin Tuhan Terus 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 Yes Roh Kudus Bagianmu sekarang Bukan aku Bukan aku Bukan aku tapi engkau Bukan aku tapi engkau Bikin pagi hari ini Sesuatu yang spesial Ini waktumu Terus 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 Bergerak semakin kuat Tuhan Dari ujung Dari ujung ke ujung Bapak ibu Bapak ibu Ekspresikan cintamu Sama Tuhan Jangan banyak Bergerak Jangan banyak melakukan apa-apa Kita menghormatin hadirat Tuhan Tutup matamu Mulai ekspresikan cintamu Sama Tuhan Fokus sama Tuhan Koreksi hatimu Sampai kedalaman Hatimu dengan Tuhan Bener gak hidupmu selama ini Hatimu udah bener belum Dan minta Tuhan Lakukan sesuatu Siang hari ini Aku berdoa Ada orang-orang di tempat ini Yang pingin ngalami Tuhan Ada orang yang pingin ngalami Tuhan Angkat tanganmu Aku berdoa Orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan Sekarang Aku berdoa Urapanmu sekarang turun Dalam nama Yesus Kristus Penuhi mereka dengan hadirat Paralah bakahan narabasikin Terima kasih Dan k 25 Dan k 25 Dan k 25 Terima kasih telah menonton Yes Buka tanganmu berdoa Saya mau berdoa Tutup matamu fokus sama Tuhan Saya mau hitung satu sampai tiga ya Nanti ada orang-orang yang ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat Terus Semakin kuat Ini bagianmu Bukan urusanku Ini bagianmu bukan urusanku Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat Satu Ada seseorang yang mulai didamah Tuhan Hadiratnya begitu kuat Nanti sembah ya Dua Kuat turapannya Sekarang terima lalu Go Go Jesus Now Jesus 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 Dua Phil beri jesus nip urapanmu turun dalam ruangan ini karabake nipi go naralamasi aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan yang roh bukan dari Tuhan aku berdoa ada orang-orang yang luka batin yang pernah disakiti lepaskan jesus nip go yes Tuhan yes Tuhan engkau belum selesai dalam ruangan ini ada beberapa orang yang masih di jamah Tuhan sampai gak tahan kuat berdirilah aku berdoa isu Dalam nama Yesus. Go. Fit. Terus. Terus. Jesus' name. Go. Jesus' name. Makaralah basing. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, dan pengakuman. Dalam nama Yesus.